Intro Permisi Ibu Oh iya, silahkan masuk, silahkan duduk Ibu Baik, ini dengan ibu isinya ya Alamatnya di kedung mundu, boleh saya cek dulu untuk bukunya Saya cek dulu ya ibu Baik ibu, ini sudah minggu ke-35 ya, minggu kemarin sekarang minggu ke-26 Jadi, untuk hari ini kita akan melakukan pindakan antanakaltar atau pemeriksaan ibu hamil Tujuannya, untuk mengetahui kondisi ibu dan juga kondisi bayi yang ada di dalam peribu ya Nanti, untuk kotunya kurang lebih 35-45 menit, kira-kira dari ibu dan keluarga apakah bersedia? Bersedia, nice Untuk pindakan, nanti ada beberapa tahap, tapi untuk yang pertama ini apakah ibu di rumah sudah buang air kecil ya? Sudah Oh iya, berarti tidak perlu buang air kecil lagi ya, saat ini kita akan melaporkan di badan dan juga lelah Tapi sebelum itu saya mau tanya terlebih dahulu, dari ibu apakah ada peluhan ini masuk ke minggu 30-an? Peluhannya mungkin sakit punggung aja sih ya Jadi, mulai terasa nyari Iya Kalau boleh tahu, apa yang ibu lakukan untuk mengembangkan nyari ini? Biasanya di bawah istirahat aja, duduk gitu, kalau enggak berbaring Nanti mungkin kita kasih edukasi juga ya, untuk meringankan kecilannya Setelah ini kita akan mengukur tinggi badan dan berat badan Mungkin kita bisa ke berat terlebih dahulu ya ibu ya Baik ibu, ini kita nimbang terlebih dahulu ya ibu, boleh melakuinya Ya, sudah boleh turun ya ibu ya Oke, sudah boleh turun ibu Kita ukur tinggi ya ibu ya Tambahan aja ibu Kepalanya mendondok sedikit Ya, kita ukur tinggi ya Apis geser ke kanan bisa ibu? Nah, yang lagi dikit-lagi Ya, oke Sampol tujuh ya tingginya Oke, setelah ini kita kebet ya ibu ya Terus selanjutnya kita akan ukur lila ya ibu untuk lingkar lengan Terlisi Ya ibu ini lilanya 26 ya ibu ya Setelah ini nanti ibu bisa berbaring Kita akan lanjutkan pemeriksaan fisik Ibu ini setelah ini kita akan melakukan tensi ya ibu Untuk mengecek Tekanan dari ibu Assalamuala fierce Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan melakukan pemiksaan head tool itu ya ibu, jadi dari kepala sampai kaki. Nanti saya izin untuk memegang atau mungkin nanti akan melihat beberapa bagian, begitu ya ibu ya. Atau mungkin ada luka di kepalanya. Setelah itu, kita akan melihat rambutnya, apakah rambutnya rontok atau tidak. Lalu kita juga akan melihat apakah ada ketombe atau tidak. Saya akan lanjut ke wajahnya. Di wajahnya ini, kita akan melihat apakah ada hiperpigmentasi atau perubahan warna wajah. Wajahnya jadi lebih gelap, begitu ya. Atau ada edem atau ada mengelamat pada wajah. Lalu kita lanjut ke mata. Matanya apakah simpan atau tidak. Terus kita arahkan ke bawah untuk melihat ke atas. Matanya putih, warnanya ya, normal. Lalu kita lihat hidungnya. Di hidungnya bersih atau tidak, ada kotoran atau tidak. Lalu apakah ada kolip atau tidak. Lalu kita ke bagian mulut. Kita buka perlahan mulutnya. Ibu ya, kondisi. Kita lihat giginya, businya, kemerahan atau tidak. Kita lihat apakah ada sari ewan atau tidak. Kita lihat rindah yang bersih atau tidak. Selanjutnya kita akan melihat lehernya. Kita lihat dulu lehernya simpan atau tidak. Nanti kita rabat. Apakah ada benjol atau tidak di bagian leher. Setelah itu ibunya dipersilatkan untuk menelak ke kiri. Dan juga menelak kanan. Untuk melihat apakah ada ketampuan. Setelah itu baru dilihat untuk ibunya supaya menelan. Jika menelan dengan baik, artinya tidak ada pemangkakan di toksinya. Baik, untuk kemarin selanjutnya, kita akan melakukan pengkajian pada bagian gajah dan juga perubahan. Untuk bagian gajah, kita buka dulu. Jangan lupa untuk pengkajian gajah. Pengkajian gajah. Pengkajian gajah dulu, saya izin membuka baju. Kita buka bagian gajah dengan saja. Kulutnya, 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 kulutnya. Setelah itu kita lihat apakah dadanya simpan atau tidak. Jika setelah itu, bilutnya, telah taksikan badanya. Telah taksikan yang tidak badai, telah taksikan yang tidak badai. Setelah itu kita lihat ke pali udaranya. Di pali udaranya itu kita lihat simpan atau tidak. Setelah itu dilihat apakah ada pigmentasi di daerah arewa. Ini ada ya. Ada pigmentasi di daerah arewa. Setelah itu kita rambat, palpasi pada daerah kanan dan juga pada bagian gajah. Kita perlukan, kita lihat apakah ada benjulan di sekitar pali udaranya. Lalu kita lihat juga putih pali udaranya itu menonjol romba. Dan juga sudah terlihat ada langsungnya kolostrum. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan abdomen atau perut. Untuk pemeriksaan yang pertama itu adalah level 1. Untuk level 1 ini kita akan memastikan yang ada di atas ini apakah kepala atau benjulan. Untuk cara memastikannya, kita, posisi kita sebagai rakyat perawat itu menghadap ke ibu. Lalu mengatakan dua tangan kita di samping perut ibu sebelah kanan dan juga kiri. Lalu diraga sampai ditakan perlahan. Jika dia bentuk, jika di atas ini sudah dibuka maka dia akan lunak, kembek dan susah untuk dikirakan. Tapi jika dia sudah kuat, keras maka itu bentuk kepala. Setelah itu kita akan mengukur tinggi fundus ukrain. Sudah di pusat, kurasin fisis. Sudah masuk 33 cm. Setelah itu kita masuk ke leopetan kedua, posisi yang sama menghadap ke pasien. Lalu kita letakkan kedua tangan kita lagi di samping kanan kiri. Kalau ibu, kita mulai dari menahan tangan sebelah kiri, lalu menyusuri menggunakan tangan sebelah kanan di area sebelah kanan perut ibu. Jadi di sesuatu perlahan, kita melihat apakah ada benjolan-benjolan kecil atau benjolan kurus yang menyirikan punggungnya. Lalu kita lakukan sebaliknya. Selanjutnya kita langsung ke leopetan ketiga. Nah, leopetan ketiga ini untuk melihat apakah kepala bayi ini sudah diposisikan dengan benjolan. Caranya, ibu disuruhkan nafas, lalu kita letakkan di tangan kita, di yang kanan, di pusat. Perut ibu dan yang bawah ada di dekat tanggut. Lalu kita pegang. Jika di sini sudah keras, pertandanya sudah masuk. Postingnya sudah benar ya, kepala sudah di bawah. Lalu kalau sudah benar, kita proyeksikan bahwa ini kepala bisa kita buangkan. Apakah melihat apakah kepala itu sudah masuk ke ruang tanggul atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke level keempat atau level terakhir. Ini sedikit berbeda karena posisi perawat itu menghadap kaki pasien. Jadi kita akan meletakkan dua tangan kita di atas panggul ini. Dan kita akan meletakkan jika kedua tangan kita itu tidak rapat atau ada space di antara satu tangan kanan kiri. Menandakan bahwa kepalanya sudah masuk ke dalam panggul. Tapi jika masih tertutup ketika kita melakukan pemeriksaan, Tandanya kepalanya belum masuk ke ruang. Itu untuk pemeriksaan. Baik, untuk tindakan selanjutnya adalah pengecekan DJJ atau detak jatung jenis. Nah, ini saya sudah menyediakan gel. Nanti gelnya kita oleskan ya di parut ibu. Lalu setelah itu kita ambil alatnya. Kita nyalakan alatnya. Nanti kita raba perlahan di sini. Nah, seperti itu ya. Dicari di mana detak jantungnya yang... Nah, ini sudah terlihat. 154 cek tentunya. Nah, ini untuk pemeriksaan DJJ. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke perineal hygiene atau kebersihan dari vagina si ibu. Nah, ini bisa kita lihat dulu ya vaginanya. Kotor atau tidak, ada keputihannya atau tidak gitu ya. Lalu setelah itu kita akan bersihkan vaginanya. Nah, di sini sudah disiapkan. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan underpat atau perlak. Setelah itu disiapkan juga bengkok, kapas, terus juga ini ada pingset dan juga klep. Nah, nanti seperti biasa kita akan membersihkan dari area dalam keluar gitu ya. Jadi, dalam satu kali usap. Dalam lagi. Satu kali usap. Setelah itu baru yang dari keluar ya. Hanya boleh satu kali usap saja. Sudah selesai untuk perinealnya. Ibunya, alatnya bisa dibereskan. Underpatnya bisa kita ambil. Maaf ya ibu, permisi. Kalau ibunya bisa dibantu untuk mengenakan celana dalam lagi. Oke, untuk yang selanjutnya adalah pengkajian di ekstremitas bawah atau kaki. Nah, untuk fokus teman-teman di sini adalah melihat yang pertama apakah ada varises atau tidak di bagian kakinya. Bisa dilihat dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Paha dan juga betisnya. Apakah ada varises. Ini tidak ada varises ya teman-teman. Setelah itu teman-teman lihat apakah ada benjolan atau edema atau terjadi pembengkakan perlahan kakinya. Teman-teman bisa lihat. Lalu teman-teman bisa raba perlahan. Dilihat apakah ada benjolan atau tidak. Ya, fisiologis maupun patologis. Jadi, mungkin bisa saja ibunya kelelahan. Jadi, terjadi bengkek di kaki gitu ya. Dan setelah itu jangan lupa untuk dilihat cek CRT-nya. Jadi, ditekan kukunya. Dilihat apakah dia kembali dalam kurang lebih 2 detik. Semua bagian kuku. Setelah itu teman-teman sudah selesai untuk pengkajiannya. Bisa dilapikan lagi. Ya, baik ibu. Jadi, ini adalah salah satu pengkajian terakhir. Di sini saya akan melihat refleks kaki ibu ya. Menggunakan palu. Jadi, namanya refleks patela ibu. Nanti akan saya putulkan palunya perlahan ke daerah lutut. Nanti kita akan melihat pergerakan dari kakinya ya. Pertama, di kaki yang sebelah kanan. Di sini ya ibu ya. Oke. Ceknya bagus ya. Sebelah kiri. Oke. Ceknya bagus. Belumnya sudah saya cek ya ibu ya. Oke, setelah ini ibu bisa bersiap. Kita akan lanjut ke edukasi. Ibu, tadi untuk pengkajiannya sudah selesai. Sekarang kita akan kontrak waktu untuk minggu selanjutnya dan juga edukasi ya ibu. Nah, untuk ibu-ibunya ini kan berat bayinya sudah normal, sudah cukup. Jadi, saran saya mungkin makanan-makanan manusia dikurangi gitu ya. Makanan bergisinya boleh ditambah, seratnya, sayurnya, begitu ya ibu ya proteinnya juga. Lalu untuk tablet tambah darahnya, jangan lupa diminum setiap sesuai dengan resepnya. Nanti saya rasa untuk pertamanya selanjutnya bisa dilaksanakan di hari Selasa ya ibu ya minggu depan. Sekitar tanggal 26 begitu ya. Nah, untuk ibu-ibunya sudah baik sekali, sudah hebat. Semoga bayi dan juga ibu tetap sehat sampai nanti hari persalinan. Amin. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak ada sinars. Oke, baik setelah ini mungkin ibu bisa kembali ke rumah untuk makan selesai ya ibu ya. Terima kasih ibu-ibunya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.